di rumput teki channel, hari ini saya ingin berbagi permasalahan radiator yang sering habis bisa berasal dari beberapa hal yang perlu dibantikan oleh sobat semua nah silahkan untuk like dan subscribe videonya ya di dalam bag radiator, reservoirnya ini kan ada 2 buah garis ya antara upper dan lower upper dan lower ada 2 buah ini sudah di bawah lower ini pengurangan statis ketika misalnya dari waktu servis ke servis kembali sekitar ya 2000 kg atau sekitar 2 bulan itu berkurangnya segini ini termasuk lumayan cepat normalnya itu sekitar 4000 itu baru turun sekitar segini ya 5 mili ini terlalu cepat untuk kondisi air radiator 2000 kg sekali itu nambah apalagi yang sampai sebulan bisa nambah itu asalnya dari sini kita cek bagian selang-selangnya ya ini selang radiator, reservoir ke radiator kemudian ini selang radiator cek area ini adakah rembesan seperti ke hijau-hijauan sini juga, sini juga, sini juga nah ternyata ini di bagian sini ya ini ada ke hijau-hijauan itu adalah area pompa radiator dimana radiator ini pompanya ada 3 buah selang ya selang utama adalah selang yang ini besar-besar ini untuk keradiator sama yang bawah sini ya pompa radiator ada berdasar ada thermostatnya dan ini ada bypass nah bisa di cek di bagian sini area seal ini dia rembes nah ini bisa dari sealnya ini sudah bocor dikarenakan memang ada o-ringnya yang bisa kempes kalau ganti o-ringnya saya belum pernah ya guys ini sementara saya ganti satu set sama ini sama pompa nya nah yang sering terjadi itu bukan masalah ini yang utama tapi dari seal mekanikalnya seal pompa radiator di sini ada dua buah seal ya seal yang ke mesin untuk oli dan seal yang air radiatornya ini dibuang melalui lubang di bawah sini dan sebuah lubang dia kalau habisnya itu di bagian atas ini cepet banget seal mekanalnya ini sudah bocor kemudian dia netes lewat sini biasanya bagian kabel di bawah sini dia sudah banyak sekali pecak-pecak dari warna ini hijau-hijau keputihan itu dia adalah warna dari air radiator nah untuk masalah ini ini termasuk masih ringan ya kerusakannya pada bagian ini pengecekan yang bisa dilakukan sementara ini cuma dikencangkan bautnya atau pula dibongkar juga bisa dikasih lem tapi untuk dikasih lem itu juga tidak pasti bisa menyelesaikan masalah dikarenakan memang silnya sudah kepeng di sini ada hitaman ke coklat ke hijau-hijauan pula ya semakin tua main semakin repot ya apalagi air radiator ini diganti enggak orisinalnya biasanya ini yang bagian ini kan diapet oleh sebuah selang kemudian sini ada besinya nah besinya ini cepat lekopos nge-shock k1 itu kalau bronze itu 75 kalau besi biasa itu 45 jadi lumayan mahal untuk perawatannya kalau aeratornya pakai air biasa atau air mineral nah untuk solusi yang seperti ini dilihat dari jumlahnya ini masih ada dua bulan sekali perlu nge-shock itu masih normal ya tidak perlu diperbaiki enggak masalah kita tinggal nuang aja aeratornya ke dalam ini enggak lumayan banyak biar enggak kulino nge-shock langsung saja kalau untuk packingnya memang itu saya belum ganti pulang ganti pulang ganti ngelim juga pernah cuman kalau ngelim itu ya 5050 kalau ganti pompanya itu seringkali ini kalau bereskan pengennya ya beres nggak banyak eh masalah ya ya itu sudah penuh lumayan ya tambah lagi boleh ketika ngisi hadator ini dia nggak bakal penuh ya ketika nanti penuh dia akan kebuang lewat selang ini jadi nggak usah penuh-penuh sampai buta gak bakal bisa buta karena ada selang pembuangannya ini cukup setinggi itu aja nanti karena kalau panas itu dia bakal naik lagi yang akan repot jika varis 125 150 yang baru dia restore rumahnya kecil di bawah ya seringkali cepet deh habis karena tempatnya kecil ini alhamdulillah yang lama emang besar perawatannya lebih mudah ya lebih simpel untuk penggantian dan pompanya ini sendiri ini enggak perlu turun mesin ini cukup ini baut ada tiga ya baut 10 dilepas semua sama radiatornya dilepas lepas radiator satu sama pumpane kemudian pumpane sama radiatornya di kuop key baru dia dipasang ke dalam sini untuk videonya power gantian akan saya publikasikan besok ya ini guys tetap setetup dirubut teki kebocoran ini bisa dikatakan normal awabila sobat bisa menjaga kondisi dari reservoir ini tetap kondisi penuh, apabila sobat tidak bisa menjaga, misalnya sobat sudah tahu kalau 2 minggu itu sekali pasti air adatnya habis harus 2 minggu itu harus konsisten dikasih air ataupun seminggu sekali itu habis itu jika bocor seperti ini itu masih bisa dinormalkan karena nanti pastinya bisa ngejog ya 2 minggu sekali, seminggu sekali masih, cuma jika yang kena itu seal mekanicalnya itu bakal sehari 2 hari sekali itu pasti ngejog nah itu yang tidak bisa ditolelir bakal repot, adatnya juga boros harga 240 langsung diganti saja jika seal mekanicalnya yang bocor kalau seperti ini masih aman jangan khawatir asal nambahnya ini konsisten saja tidak masalah silakan like dan subscribe videonya, kemudian pula bagikan ya, biar bermanfaat agar teman-teman sobat, tentang air radiator ini tidak perlu, tidak khawatir lebih santai mikir radiator tidak perlu sepanjang ya tetap stay tune di rumput teki silakan cek video-video lainnya untuk perbaikan lainnya kemudian jika ada yang perlu ditanyakan silakan komentar di bawah akan saya bantu ya akan saya jawab ya mungkin sehari 2 hari mungkin ya karena untuk waktunya ya juga menyesuaikan ya semoga beruat rumput channel mantap selamat menikmati terima kasih Terima kasih.